Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Teman-teman belajar bersama guru kreatif Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi Khususnya kelas 10 ini teman-teman Nah ini adalah video baru masuk ke pokok bahasan selanjutnya Yaitu mengenai bab monera Nah apa saja yang akan kita bahas di bab monera ini teman-teman Kita akan tuntaskan di pertemuan kali ini Nah ketika kita berbicara bab tentang monera Maka identik pokok bahasannya itu tentang bakteri kan ya Namun demikian teman-teman Ternyata ketika kita berbicara babnya monera Maka ada 3 kajian yang akan kita bahas ke depan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yang pertama nanti kita akan bahas ada anggota yang disebut sebagai arhai bakteria Ada anggota yang disebut sebagai cyanobacteria Dan ada anggota yang disebut sebagai e-bacteria Nah 3 pokok bahasan inilah kedepan Kita akan membahasnya di dalam bab monera ini Tentu bab yang kelima Baik kita akan lihat peta konsep terlebih dahulu Sebelum kita kaji materinya Teman-teman mohon disimak Bahwa ketika kita berbicara Atau membicarakan mengenai suatu organisme Yang disebut sebagai kingdom monera Maka tadi sudah disebutkan Ada 3 kajian Yang pertama ada arhai bakteria Ada e-bacteria Dan ada cyanobacteria Nah kenapa 3 anggota tersebut masuk ke dalam kingdom monera Kata kuncinya cuma satu teman-teman Apa? Mereka dikelompokkan ke dalam kingdom monera Sebab mereka semuanya selnya bersifat prokaryotik Atau prokaryota Nah prokaryota itu apa? Kalau berbicara konsep prokaryota Berarti antara arhai bakteria E-bacteria dan cyanobacteria Dimana selnya dia tidak memiliki membran inti Teman-teman ingat-ingat bukan membran sel Tapi ketiga anggota itu tidak memiliki membran inti Nah kalau tidak memiliki membran inti Artinya dia tidak memiliki nukleus Gitu ya ingat-ingat Membran intinya dia tidak ada Maka masuk ke dalam anggota prokaryotika Atau prokaryota Begitu ya Nah nanti kajiannya banyak Ketika berbicara arhai bakteria Nanti kita akan lihat jenis-jenis arhai bakteria ini Yang kedua kalau berbicara e-bacteria Kajiannya lebih banyak dibandingkan kedua anggota yang lain Jadi dibandingkan arhai bakteria Dibandingkan cyanobacteria E-bacteria ini paling banyak kokobahasanya Jadi e-bacteria ini adalah bakteri yang kita kenal pada umumnya Dan yang terakhir nanti kita ada cyanobacteria Nah namun di video kali ini Saya akan fokuskan terlebih dahulu Pada materi prokaryotik Yang anggotanya memiliki ciri yang lebih sedikit Yaitu arhai bakteria dan cyanobacteria Bakteria kita buat di video yang kedua Oke biar fokus kajiannya Baik Kita akan masuk ke pokobahasan yang pertama Yaitu mengenai anggota yang pertama Arhai bakteria Oke ini dia Nah teman-teman Seperti yang disebutkan di awal Bahwa arhai bakteria ini Dia masuk ke dalam kingdomnya monera Dengan alasan Bahwa arhai bakteria juga Dia selnya prokaryotik Tidak memiliki membran sel Nah lalu apa yang membedakan Arhai bakteria dari anggota yang lain Yaitu dari e-bacteria Dan dari cyanobacteria Kata kuncinya adalah Bahwa seluruh anggota arhai bakteria ini Teman-teman Dia hidup pada habitat ekstrim Nah jadi kalau ada bakteri Bakteri golongan kingdom monera Yang hidupnya di tempat ekstrim Maka dia dimasukkan ke dalam arhai bakteria Jadi sel prokaryotik yang hidup Pada tempat yang ekstrim Contoh Sumber air panas bisa Atau telaga garam juga boleh Gitu ya Bisa seperti itu Nah ada pun cara reproduksi Khusus untuk anggota arhai bakteria ini Teman-teman dia bisa melakukan Pembelahan binar Bisa gitu ya Terus dia bisa pembelahan berganda Juga bisa Terus pembentukan tunas Juga bisa Dan bisa juga melakukan proses Yang disebut sebagai fragmentasi Gitu ya Jadi kata kuncinya itu Kelompok arhai bakteria habitatnya Berbeda dengan anggota monera yang lainnya Yang ini hidup di tempat yang ekstrim Nah seperti itu ya Nah anggotanya siapa saja Nah anggotanya ini dia teman-teman Nah nanti berdasarkan metabolisme Dan ekologinya Arhai bakteria ini teman-teman Nanti dibagi menjadi beberapa kelompok Yang pertama ada arhai bakteria Yang digolongkan ke dalam metanogen Artinya seluruh anggota arhai bakteria ini Dia mampu memetabolisme energi yang khas Dengan membentuk senyawa Yang disebut sebagai metana Nah dalam bentuk gas tentunya ya Dia membentuk gas metana Dengan cara mereduksi karbon dioksida Nah nanti memanfaatkan ini Sebagai sumber metabolisme Nah dia juga Anggota metanobakteria ini Teman-teman atau metanogen ini Teman-teman dia bersifat anaerobik Artinya di dalam proses metabolismenya Dia benar-benar tanpa menggunakan Atau tanpa melibatkan oksigen secara langsung Dan dia mampu melakukan proses Sebelum dia melakukan metabolisme makanannya Dia mampu melakukan suatu proses Yang disebut sebagai chemosintesis Artinya memperoleh makanannya itu Dari pembusukan sisa makanan Lalu dia susun makanannya Dengan tentu bantuan senyawa kimia Untuk yang nantinya di metabolisme Yang tadi dia mengumpulkan Misalkan salah satunya adalah karbon dioksida Mereduksi karbon dioksida Untuk disintesis Menjadi apa? Salah satunya menjadi CH4 Yaitu menjadi metana Seperti itu ya Nah Lalu metanogen ini dia Anggota dari Arhai bakteria ini Dia tumbuh seperti apa? Dan dia memiliki tumbuh baik Itu teman-teman Sekitaran pada suhu 98 derajat celcius Nah ternyata pernah ditemukan Ketika kita posisikan si metanogen ini Dia pada suhu 84 derajat celcius Ternyata si bakterinya ini Dia masih dalam keadaan Malah dia terjadi kematian pada bakterinya Gitu ya Atau dia pada fase yang disebut Sebagai ada beberapa yang membentuk fase endospora Jadi ketika dia pada suhu 98 Lalu dia aktif Lalu di bawah itu Ternyata dia Satu dua kemungkinan Bisa dalam keadaan mati Yang kedua Bisa dalam keadaan dia membentuk endospora Seperti itu ya Oke Nah habitatnya seperti yang tadi disebutkan Teman-teman itu bisa ditemukan Pada hidup di lumpur atau di rawa Yang memang memiliki Memiliki habitat yang khas Dimana Pasti di sekitarannya itu Dia banyak mengandung gas metana Gitu ya Dihasilkan oleh Dari metabolisme energinya Nah Contohnya yang terkenal Anggota dari arhai bakteria Yaitu dari golongan metanogen itu Nanti ada yang disebut sebagai Lagnospira gitu ya Multipara Nah bentuknya seperti ini Teman-teman Terus ada Ruminococcus Bentuknya seperti ini Namanya juga Kokus Nanti kita akan lihat Pembahasan bentuk bakteri Khususnya di Bakteria Oke ini adalah Contoh Bentuk selnya Dari anggota metanogen Yang termasuk Kedalam arhai bakteria Itu yang pertama Yang kedua Kita akan lihat Nah anggota yang kedua Ada yang disebut sebagai Halophil ekstrim Atau halophilic Gitu ya Nah khusus pada arhai bakteria Yang halophilic Berarti dia Mampu hidup Pada kadar garam Yang sangat tinggi Gitu ya Dimana bakteri-bakteri Atau organisme lain Tidak bisa hidup disitu Sedangkan dia bisa Maka Bakteri ini Dia kita kelompokkan Kedalam anggota Halophilic Atau arhai bakteria Yang mampu hidup Pada kadar garam Yang sangat tinggi Gitu ya Nah Cara mendapatkan Makanannya Dia Dengan cara Heterotrop Berarti dia Tidak bisa berpotosintesis Kalau dia heterotrop Seperti itu Nah Yang ketiga Energi Didapatkan Dengan melakukan Respirasi aerobik Nah Untuk beberapa Apa namanya Apa namanya Bakteri yang Halophilic ini Teman-teman Berarti memanfaatkan Oksigen Gitu Di dalam proses Metabolismenya Nah ini pada umumnya Dia heterotrop Namun Ada beberapa Yang ditemukan Pada halophilic ekstrim ini Teman-teman Dia mampu Berpotosintesis Maksudnya Berarti dia ada Pigment Yang membantu Yang membantu dia Untuk bersifat Autotrop Gitu ya Namun pada umumnya Halophilic itu Dia punya sifat Heterotrop Nah jadi Mendapatkan makanannya itu Tidak dengan Fotosintesis Umumnya Namun pernah ditemukan Ada Anggotanya Yang bersifat Fotosintesis Gitu ya Atau Fotosintesis Dia mampu melakukan Metabolismenya Salah satunya Dengan menggunakan Memanfaatkan Energi dari Cahaya matahari Terus pada Halophilic ekstrim ini Teman-teman Dia Kelompoknya itu Lebih banyak Dia berkoloni Jadi berkumpul Makanya disebut Sebagai koloni Halophil Jadi si bakterinya itu Dia berkumpul Berkoloni Di tempat yang sama Dalam hal ini adalah Di tempat yang memiliki Kadar garam yang Yang tinggi Nah ketika kita Misalkan lihat Di lautan Teman-teman Yang memiliki Kadar garam yang tinggi Ini digambar Seperti ini Teman-teman Nah kalau kita lihat Ada buih Berwarna merah Keunguan Nah ada merah Keunguan Nah itu adalah Salah satu jenis Anggota Dari Halophilic Yaitu dari Arhaibacteria Yang mampu hidup Di tempat yang ekstrim Contohnya Misalkan ada Halobacterium Halobium Nah ini dia Berkoloni Banyak Jadi berkoloni Hidup pada Tempat dimana Kadar garam yang cukup tinggi Maka disebut Sebagai Anggota Halophilic Itu yang kedua Dan yang ketiga Teman-teman Ada yang disebut Sebagai Thermophil Extreme Nah Kalau berbicara Thermophil Extreme Berarti dia Ada sesuatu Dengan suhu Ada dua kemungkinan Dengan suhu itu Yang pertama Teman-teman Ada yang dimasukkan Kedalam Thermo Asidophilic Artinya Dia hidup Di tempat Yang bersuhu tinggi Terus ada Kondisi lain Yang menyertainya Apa Ternyata Kondisi di habitat Yang bersuhu tingginya Dia Ternyata Memiliki Asam Yang cukup kuat IPH nya itu Bisa sampai Satu Sampai dua Jadi selain suhu tinggi Ternyata Di sekitarnya Memiliki PH yang rendah Maka disebut Sebagai Thermo Asidophilic Tapi kalau Misalkan Hanya suhunya Saja yang tinggi Tanpa Melibatkan Asamnya Di habitatnya Maka dia disebut Sebagai Hyper Thermophilic Jadi hanya Suhunya saja Ada Jadi Berbicara Thermophilic itu Ada dua kemungkinan Satu Ada yang Thermo Asidophilic Artinya Si bakteri ini Hidup pada Suhu yang ekstrim Dan juga Di lingkungannya Bersifat Asam Ada juga Yang hanya Suhunya saja Maka dia disebut Sebagai Hyper Thermophilic Gitu ya Seperti itu Nah kalau Thermo Asidophilic Teman-teman Dia hidup Selain suhunya Tinggi Di sekitarnya Juga Dia Banyak Apa namanya Biasanya Dikarenakan Kondisinya Asam Salah satunya Dia Hidupnya itu Dengan mengoksidasi Sulpur Metabolismenya Seperti itu Hidupnya Pada suhu 45 sampai 110 derajat Celcius Dengan pH Tentu 1 sampai 2 Nah namun Teman-teman Ketika berbicara Hyper Thermophilic Yang di sekitarnya Tidak memiliki Asam Dia hidup Di lingkungan Bersuhu 80 sampai 110 derajat Celcius Ini contohnya Adalah Asidanus Asidanus Ini hanya Arhai Bakteria Hanya hidup Pada tempat Suhu yang tinggi Tidak disertai Dengan asam Sedangkan Kalau disertai Dengan asam Ada Sulpolubus Terus ada Thermoplasma Ini dia Organismenya Jadi Bakteri Sulpolubus Itu teman-teman Dia hidup Di mata air Dimana mata airnya Itu mata air Sulpur Seperti itu ya Selain suhunya Tinggi Sulpurnya juga Dia tinggi Begitu Itu dia Berbicaranya Thermophil Extreme Ada yang digabungkan Dengan Thermo Asidophilic Ada hanya Hyper Thermophilic Begitu ya Dan selanjutnya Ketika kita berbicara Pembahasan mengenai Arhai Bakteria Teman-teman Ada peranan penting Bagi kehidupan manusia Ada peranannya Tidak Di dalam kehidupan kita Ada ternyata Nah salah satunya Adalah Anggota dari Arhai Bakteria ini Teman-teman Enzimnya Itu dia dapat Meningkatkan Meningkatkan apa? Kemampuan salah satunya adalah Deterjen Dan juga sabun cuci Pada suhu Dan pH yang tinggi Jadi dengan adanya Enzim dari Arhai Bakteria ini Dia mampu meningkatkan Kemampuan deterjen Dan sabun cuci Khususnya ketika Memang Deterjen dan sabun cuci Itu dia dihadapkan Pada suhu Dan pH yang tinggi Adanya enzim ini Membuat Kemampuan deterjen Dan sabun cuci Makin baik Nah itu yang pertama Yang kedua Enzimnya juga Teman-teman Dapat digunakan Di dalam industri makanan Misal Untuk mengubah Pati jagung Menjadi dextrin Nah itu juga kan Manfaat Mengubah pati jagung Pati jagung itu Dan polisakarida Dia dirubah menjadi Dextrin Yang bisa dimanfaatkan Oleh kita Terus Selain itu Peran Arhai Bakteria itu Dia mampu mengatasi Pencemaran Akibat tumpahan minyak Jadi ada beberapa Anggota dari Arhai Bakteria Ketika terjadi Tumpahan minyak Teman-teman Itu dia Minyak yang tertumpah Di lautan itu Atau dimana Dia dimetabolisme Oleh dirinya Sampai pada akhirnya Tumpahan minyak itu Dia habis Dijadikan sumber makanan Bagi dia Akibatnya Pencemarannya Jadi hilang Ada yang Seperti itu Anggotanya Terus Selanjutnya Dia juga Dimanfaatkan Dalam kehidupan manusia itu Penghasil gas bio Salah satunya Yang tadi disebutkan Ada metan Metanobacterium Atau gas metan Teman-teman Itu dia Dijadikan alternatif Sebagai bahan bakar Seperti itu Yang dimanfaatkan Tentunya oleh kita Atau oleh manusia Itu adalah Peran dari Arhai Bakteria Oke Itu anggota pertama Ketika kita Berbicara Kingdomnya Monera Oke Anggota yang kedua Pada Kingdom Monera ini Teman-teman Yaitu Alga biru Atau Cyanobacteria Oke Ini dia Kita akan Membahasnya ya Nah ketika kita Berbicara Alga biru Atau Alga hijau biru Yang dikenal Dengan nama Cyanobacteria ini Teman-teman Dia memiliki Bentuk yang khas Dan berbeda Dari anggota Monera Yang lainnya Nah Kalau kita lihat Dari bentuknya Teman-teman Bentuk dan ukuran Dari tubuh Cyanobacteria ini Dia memiliki Bentuk tubuh Ada yang Multicellular Artinya Ada yang Banyak sel Bedakan dengan Arhebacteria Yang dimana Anggotanya itu Seluruhnya Unicellular Sedangkan Dari anggota Cyanobacteria itu Ada yang multicellular Selain ditemukan Yang unicellular Itu yang pertama ya Ciri yang membedakan Yang kedua Ciri khas dari Cyanobacteria itu Dia memiliki Ukuran kisaran 1M Sampai 60M Bukan meter Jadi Apa namanya Kecil juga Ini ya Oke Terus ada Cyanobacteria ini Dia memiliki Ada yang berbentuk Benang Nah ini misalkan Salah satunya adalah Dia berbentuk benang Yang panjang Nanti Yang berbentuk benang itu Dia disebut sebagai Trikuma Nah begitu Terus dia terdiri Atas sel-sel yang Tersun Seperti rantai Nah begini ya Rantai Nah ini rantai Seperti bergabung Bergabung Terus nanti Terdapat beberapa Sel yang bentuk Dan fungsinya itu Berbeda Misalkan Ada bagian Di dalam tubuh Cyanobacteria itu Ada yang disebut Sebagai Heterokista Jadi heterokista itu Yang ini teman-teman Dimana biru Ini mungkinnya Hijau pekat Atau hijau kebiruan Ini dia heterokista Heterokista ini dia Merupakan sel Yang berukuran Lebih besar Dari anggota Rantai yang lain Misalkan ini Anggota rantainya Yang hijau gitu ya Dan ada ukuran Rantai yang lebih besar Nah ini adalah Heterokista Nah dia Memiliki dinding Yang sangat tebal Teman-teman Dengan isi Yang jernih Dan mengandung Enzim Di dalamnya itu Ada enzim Yang disebut sebagai Enzim Nitrogenase Yang berperan Sebagai fixasi nitrogen Jadi yang ini Yang ini Yang ini Dia heterokis Atau heterokista Dia punya peran itu Sebagai fixasi nitrogen Kenapa? Sebab di dalam Hetrokis ini Dia memiliki Enzim yang disebut Sebagai Nitrogenase Itu yang pertama Yang kedua Ada akinet Nah akinet ini Teman-teman Ini akinet Lebih besar lagi Akinet ini Dia sel Yang berukuran Lebih besar lagi Dari sel-sel Yang ada di tubuhnya Dia juga sama Memiliki dinding sel Yang sangat tebal Dan dia Biasanya Mengandung Endospora Teman-teman Jadi Akinet ini Dia mengandung Endospora Artinya Ketika lingkungan Di sekitarannya Dalam keadaan Tidak baik Maka Sianobacteria ini Dia mampu Mempertahankan Hidup dirinya Terhadap lingkungan Yang tidak baik Membentuk Endospora Yang terdapat Di dalam akinet Di sini Seperti itu Terus ada yang disebut Sebagai Biosid Kalau biosid itu Dia sel-sel vegetatif Dia berbentuk Bulat Jadi bulat-bulat Semuanya Ini bulat-bulat Terus berukuran kecil Dan dia berklorofil Jadi bagian rantainya itu Dia disebut sebagai Biosid Dimana dia Sel-sel vegetatif Berbentuk bulat Berukuran kecil Terus di dalamnya itu Banyak klorofilnya Ketika kita lihat Dari bentuk Dan ukurannya Nanti dilindungi Oleh selaput tipis Ada Musculage Ada maskelit Ada mas Apa namanya Masilege Di sini ya Ada pelindungnya Ada selaputnya Terus selanjutnya Kita lihat Dari struktur tubuh Yang lebih spesifik lagi Khusus pada Sianobacteria Teman-teman Nanti Tubuhnya itu Yang pertama Lapisan terluarnya itu Ada lapisan lendir Yang menyeliputi Dinding selnya Yang tadi Masilege tadi ya Jadi selaput lendir Yang menyeliputi Dinding sel Jadi bagian terluarnya Itu dia Dilindungi lagi Oleh Lapisan lendir Atau lapisan mucoid Lapisan mukosa Ada juga Beberapa yang lain Juga dilindungi Ada ditambahkan Ada kapsulnya Ada penambahan kapsulnya Ada lapisan terluar lagi Terus dinding selnya Pada Sianobacteria ini Teman-teman Dia mengandung Lapisan yang disebut Sebagai Peptidoglican Nah dari ketiga Anggota Monera Cuman Bakteria Dan Sianobacteria Dimana lapisan Dinding selnya itu Dia mengandung Peptidoglican Sedangkan Pada Arhai Bakteria Dinding selnya itu Dia Tidak memiliki Peptidoglican Nah itu yang membedakan Gitu ya Oke Selanjutnya Dia juga memiliki Membran sel Membran sel atau Membran plasmanya ini Dia sama bersifat Selektif Perniabal Sama Jadi membran selnya sama Ini dia Membran selnya Di luarnya ada Lapisan dinding sel Yang dari Peptidoglican Gitu ya Seperti itu Terus Dia juga memiliki Membran Fotosintetik Atau membran Tilakoid Gitu ya Kalau ditumbuhan Nah Dia merupakan Pelipatan membran plasma Ke arah Dalam sitoplasma Jadi kalau di Apa namanya Tonjolan ini Jadi ada dua Ada membran Fotosintetik Jadi membran plasma itu Dia bisa menonjol Membentuk Membran tilakoid Yang digunakan nanti Untuk fotosintesis Ada Apa namanya Membran selnya itu Tonjolan membran selnya itu Dia membentuk mesosom Gitu ya Ini juga sama Jadi tonjolan membran selnya itu Bisa membentuk Dua Dua bagian Yang pertama Dia membentuk Membran tilakoid Yang ini Dia membentuk Membran tilakoid Yang punya tujuan Adalah untuk Sebagai organ fotosintetik Terus ada Membran yang berlipat Dia membentuk mesosom Nah mesosom ini Kalau di sel-sel eukaryot Dia Punya peran Seperti halnya mitokondria Jadi Berperan di dalam Respirasi seluler Gitu ya Nah ini bedanya Jadi dia tidak punya Mitokondria Kalau monera itu ya Nah metabolismenya Menggunakan mesosom ini Yaitu tonjolan Dari membran-membran sel Gitu ya Terus sitoplasmanya Teman-teman Dia Di dalamnya Paling banyak Adalah larutan Koloid Yang tersusun oleh air Protein Lemak Gula Dan juga Banyak enzib Disitu Nah Organil yang dimiliki Oleh kolongan Dari monera ini Dia teman-teman Yang paling banyak Itu adalah Cuman ribosom Saja Nah ini dia ribosom Jadi baik Bakteria Sianobakteria Arhai Bakteria Organil yang dimilikinya Adalah ribosom Gitu ya Dia organil Kencil Untuk apa Punya peran Di dalam sintesis protein Jadi di dalam Pembentukan Protein Terus Selain itu Ada juga Granula Tempat penyimpanan Teman-teman Dimana Cadangan makanannya Itu disimpan Di dalam Granula-granula Jadi kalau Ditumbuhan itu Pakuola Kalau ditumbuhan itu Nah kalau di monera Itu namanya Granula Tempat penyimpanan Cadangan makanan Selain itu Ada juga Granula Lebih besar Daripada Granula penyimpanan Makanan Yaitu ada Yang disebut Sebagai Pakuola gas Nah kalau yang ini Pakuolanya berisi Gas Bukan berisi makanan Ini ukurannya Lebih besar Daripada granula Nah pakuola gas Ini dia Teman-teman Tentu dia berisi udara Ya Yang menyebabkan Tubuh dari Cyanobacteria ini Dia bisa mengapung Nah dikarenakan Cyanobacteria Misalkan dia hidup Di permukaan air Adanya Pakuola gas Ini mengakibatkan Dia mampu mengapung Di permukaan air Akibatnya Dia mampu Mendapatkan Sinar matahari Untuk apa? Untuk fotosintesis Nah Berbeda Dengan anggota monera Yang lain Cyanobacteria Memang seluruh Anggotanya itu Dia berfotosintesis Gitu ya Seperti itu Itu yang membedakannya Terus Dia memang Tidak memiliki Memberan inti Seperti yang Pembahasan tadi Lalu DNA-nya Dia berkumpul Dimana? Di suatu tempat Yang disebut Sebagai nukleoid Jadi Dia memiliki nukleoid Yang merupakan Tempat Atau berkumpulnya Dia memiliki Dia memiliki Cara hidup Dia hidupnya Memang secara Bebas Bebas Ditemukan Memang di perairan Bebasnya bagaimana? Bisa bersimbiosis Mutualisme Dengan organisme Lain Atau Dia bisa hidup Sendiri Dengan cara Dia Dikarenakan Misalkan Dia sendiri Kenapa sendiri? Dia tidak usah Mendapatkan Makanan dari Yang lain Sebab dia Mampu Membuat Makanannya Sendiri Yaitu Dengan Foto Autotrop Jadi Bisa bersimbiosis Bisa juga Hidup sendiri Terus Pada cyanobacteria Ini Teman-teman Dia memiliki Kesamaan Atau Mirip Dengan Protista Yang mirip Tumbuhan Dalam hal ini Adalah Alga Dulu Memang Sebelum Masuk Kedalam Monera Cyanobacteria Masuk Kedalam Protista Namun Penelitian Lebih lanjut Dikarenakan Ternyata Cyanobacteria Ditemukan Dia tidak Meliki Membran Inti Maka Dia masuk Kedalam Monera Namun Cyanobacteria Juga Memiliki Ciri Yang mirip Dengan Alga Salah Satunya Adalah Dia memiliki Klorofil Jenis A Terus Dia juga Menggunakan Air Sebagai Sumber Elektron Jadi Di dalam Proses Fotosintesis Terlalu Dia Memerlukan Air Dan Dia Mereduksi Karbon Dioxida Menjadi Karbohidrat Artinya Dikarenakan Dia bisa Berpotosintesis Alga Juga Bisa Dan Dulu Juga Alga Masuk Kedalam Tumbuhan Namun Sekarang Dipisahkan Jadi Seperti Itu Jadi Antara Alga Antara Cyanobacteria Dan Kingdom Plantae Itu Dia Sama Dia Sifatnya Autotrop Dimana Dia bisa Membuat Makanan Sendiri Salah Satunya Dengan Memanfaatkan Sumber Cahaya Air Dan Karbon Dioxida Membentuk Karbohidrat Sama Persama Terus Habitatnya Dimana Cyanobacteria Ini Dia dapat Hidup Di Berbagai Habitat Tentunya Ada Yang Di Air Laut Air Tawar Sawah Kolam Atau Air Got Air Tanah Tembok Batu Burun Tentu Yang Ada Lembabnya Bahkan Menempel Pada Tubuhan Nanti Kalau Misalkan Di Gurun Biasanya Dia Cyanobacteria Ini Dia Bersimbiosis Dengan Organisme Yang Lain Salah Satunya Dengan Dengan Jamur Nanti Kita Bahas Di Pokok Bahasan Jamur Sudah Kalau Tidak Salah Sudah Dibahas Jadi Simbiosis Biasanya Kalau Dia Hidup Di Tempat Batu Atau Misalkan Di Gurun Atau Di Kadar Air Yang Rendah Dia Biasanya Hidupnya Bersimbiosis Oke Salah Satunya Dengan Jamur Biasanya Nah Beberapa Spesies Dapat Hidup Di Habitat Ekstrim Misalnya Di Perairan Bersuhu Tinggi Namun Suhu Tingginya Itu Dia Berbeda Dengan Suhu Yang Memang Didapatkan Oleh Arhai Bakteria Pasti Berbeda Ada Juga Yang Memang Di Kadar Lingkungan Yang Memiliki PH 4 Kalau Arhai Bakteria PH 1-2 Kalau Yang Ini Beberapa Anggotanya Sedikit Namun Sedikit Yang Hidup Di Kadar Suhu Tinggi Adapun Di PH Yang Rendah PH 4 Contohnya Adalah Sine Cocus Lipidus Yang Ini Begitu Terus Selanjutnya Bagaimana Cara Reproduksi Sine Bakteria Ini Teman Teman Kebanyakan Yang Pertama Dia Mampu Melakukan Pembelahan Yang Disebut Sebagai Pembelahan Biner Jadi Pembelahan Biner Itu Khusus Untuk Anggota Dari Sine Bakteria Dimana Selnya Dia Uniseluler Uniseluler Pada Umumnya Biner Tapi Ada Juga Yang Multiseluler Dia Khususus Untuk Multiseluler Itu Dia Yang Berbentuk Pilamen Teman Teman Yang Berbentuk Yang Lebih Dari Satu Sel Dia Biasanya Mampu Juga Untuk Melakukan Pembelahan Biner Namun Yang Kebanyakan Uniseluler Itu Dia Bisa Melakukan Pembelahan Biner Reproduksinya Pada Sine Bakteria Yang Uniseluler Sel Hasil Pembelah Itu Ada Yang Langsung Memisah Ada Juga Yang Tetap Bergabung Nanti Membentuk Koloni Jadi Kalau Dia Tetap Bergabung Maka Dia Akan Membentuk Sebuah Koloni Contohnya Misalkan Gleokapsa Nah Ini Dia Sudah Membelah Lalu Dia Bergabung Dengan Teman Temannya Yang Lain Maka Membentuk Koloni Koloni Gleokapsa Seperti Itu Dia Cara Pembelahan Biner Ini Dia Contohnya Seperti Bakteri Sama Bakteri Bakteria Begini Jadi Awalnya Replikasi DNA Terlebih Dahulu Lalu Nanti Dia Kutub Yang Berlawanan Satu Ke Arah Kiri Satu Ke Arah Kanan Nah Ini Dia Bergerak Ke Arah Kutub Berlawanan Nanti Dinding Sel Dan Memberan Plasma Mulai Terlihat Siap Membelah Setelah Itu Sepertum Akan Terbentuk Jadi Hasil Dari Penggabungan Dinding Sel Dan Memberan Plasma Bawah Dengan Atas Bergabung Membentuk Sepertum Yang Memisahkan Kedua DNA Barusan Setelah Itu Dia Terpisah Menjadi Dua Sel Jadi Bisa Memisah Seperti Ini Masing Sel Lalu Setelah Pembelahan Ada Yang Tetap Berkumpul Membentuk Koloni Begitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Bisa Melakukan Reproduksinya Secara Pragmentasi Pragmentasi Itu Pemutusan Sebagian Tubuh Dari Organisme Itu Jadi Pemutusan Jadi Bagian Putusannya Akan Jadi Individu Baru Jadi Itu Dia Pragmentasi Nah Nanti Ini Misalkan Ada Panjang Misalkan Benang Lalu Terjadi Septum Tadi Membran Sel Dan Dinding Sel Dia Melekuk Lalu Dia Bergabung Membentuk Septum Lalu Memisahkan Antara Benang Atas Dengan Bawah Nanti Terpisah Setiap Benang Ini Dia Akan Membentuk Individu Baru Seperti Itu Nah Pragmentasi Dia Terjadi Pada Sianobakteria Tentu Sianobakterianya Itu Yang Kebanyakan Dia Berbentuk Filamen Filamen Hasil Pemutusannya Itu Dia Disebut Sebagai Hormogonium Artinya Dia Akan Membentuk Lagi Individu Baru Contoh Sianobakteria Yang Melakukan Fragmentasi Itu Banyak Teman-teman Ada Yang Disebut Oscillatoria Oscillatoria Ini Dia Berbentuk Filamen Ada Juga Yang Flektonema Dia Membelahnya Secara Reproduksinya Secara Fragmentasi Sebab Tubuhnya Memang Dia Berbentuk Filamen Nah Ini Dia Berbentuk Filamen Lalu Dia Pecah Maka Pecahannya Atau Kutus Maka Kutusannya Itu Masing-masing Akan Membentuk Individu Baru Begitu Ya Ini Yang Panjang Kenapa Ini Pendek Berarti Telah Membelah Nanti Yang Pendek Ini Dia Akan Memperpanjang Diri Juga Sama Membentuk Filamen Yang Lebih Panjang Nanti Membentuk Endospora Jadi Pase Dimana Dia Tahan Terhadap Lingkungan Di Sekitarnya Nah Pembentuk Endospora Ini Terjadi Ketika Kapan Ketika Lingkungan Dia Kurang Menguntungkan Misalkan Pada Kondisi Keteringan Sebab Cyanobacteria Ini Memang Hidupnya Itu Minimalnya Dia Bisa Hidup Lembab Maksimalnya Dia Mesti Ada Air Seperti Itu Jadi Kondisinya Kering Maka Dia Akan Membentuk Suatu Pase Laten Pase Dimana Tahan Terhadap Lingkungan Sekitarnya Dengan Cara Membentuk Endospora Nah Ini Dia Endospora Kalau Endospora Ini Dia Bertemu Dengan Lingkungan Yang Sudah Baik Maka Dia Akan Berkecambah Membentuk Organisme Lagi Membentuk Cyanobacteria Pase Hidup Lagi Nah Sel Yang Mengandung Endospora Ini Teman Teman Tadi Di Awal Sudah Disebutkan Bahwa Dia Adalah Akinet Nah Ini Dia Akinet Akinet Itu Adalah Bagian Tonjolan Yang Lebih Besar Dimana Dinding Selnya Juga Tebal Di Dalamnya Ada Endospora Begitu Ya Seperti Itu Nah Kalau Gambar Asli Ini Teman Teman Ini Adalah Heterokis 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 Yang Berperan Untuk Fiksasi Nitrogen Nah Akinet Sendiri Teman Teman Berasal Dari Sel Sel Tubuhnya Itu Dia Mengandung Cadangan Makanan Dan Memiliki Dinding Sel Yang Cukup Tebal Melindungi Endosporanya Nah Jika Kondisi Baik Maka Endospora Itu Akan Tumbuh Lagi Menjadi Sianobakteria Baru Contohnya Misalkan Pada Anggota Nostoc Nostoc Itu Dia Kalau Kondisi Lingkungan Jelek Mampu Membentuk Endospora Ketika Lingkungannya Baik Lagi Maka Endosporanya Berkecema Lagi Menjadi Sianobakteria Lagi Seperti Itu Reproduksi Yang ketiga Khusus Pada Sianobakteria Terus Ada Contoh Sianobakteria Dan Peranannya Teman-teman Nanti Kita Akan Lihat Ini Dia Salah Satunya Ada Yang Disebut Sebagai Klorokokus Ini Adalah Sianobakteria Berbentuk Bersel Satu Berbentuk Selnya Bulat Berwarna Biru Kehijauan Tubuh Diselubungi Lendir Di Habitatnya Banyak Ada Di Kolam Tenang Atau Bersembiosis Dengan Jamur Yang Akan Membentuk Liheng Atau Lumut Krak Dia Ketika Bersembiosis Dengan Jamur Terus Dia Nempel Pada Tembok Yang Basah Tentunya Akibatnya Apa Nanti Menyebabkan Tembok Itu Dia Menjadi Lapuk Teman-teman Akibatnya Mudah Hancur Gitu Ya Simbiosis Hidupnya Begitu Terus Ada Gleokapsa Kalau Gleokapsa Dia Berbentuk Bersel Satu Juga Ada Juga Yang Berkoloni Dia Misalkan Hidup Di Batu Yang Basah Menyebabkan Batu Menjadi Licin Nah Disitu Ada Gleokapsa Terus Ada Mikrosistik Kalau Mikrosistik Juga Dia Bersel Satu Berbentuk Selnya Bulat Ada Juga Yang Memang Hidupnya Berkoloni Air Yang Dia Habitatnya Itu Di Air Yang Mengandung Limbah Industri Pertanian Biasanya Disana Limbah Industri Juga Limbah Pertanian Juga Banyak Mikrosistik Nanti Jika Dia Booming Menghalangi Udara Nanti Yang Masuk Kedalam Selain Udara Menghalangi Cahaya Juga Yang Masuk Kedalam Perairan Yang Mengakibatkan Organisme Yang Di Bawahnya Itu Dia Mengakibatkan Tidak Mendapatkan Udara Ataupun Cahaya Nanti Dia Juga Dapat Menghasilkan Racun Yang Berbahaya Bagi Lingkungan Sekitarnya Terus Ada Nodularia Kalau Nodularia Dia Berbentuk Filamen Soliter Teman-teman Ada juga Yang Memang Berkelompok Filamennya Dia Hidup Di Perairan Dengan Kadar Garam Yang Tinggi Seperti Itu Terus Ada Polisistis Kalau Polisistis Dia Selnya Berbentuk Bulat Bergerombol Berkoloni Hidup Di Permukaan Kolam Dia Mampu Menutupi Permukaan Air Kolam Sehingga Air Kolam Tampak Piru Keabuan Itu Dia Polisistis Terus Ada Oscilatoria Dia Berbentuk Filamen Juga Hidup Di Laut Menyebabkan Air Laut Tampak Berwarna Kemerahan Itu Banyak Oscilatoria Berarti Terus Ada Nostok Kalau Nostok Dia Berbentuk Benang Teman-teman Dia Hidup Di Tanah Yang Lembab Ada Juga Yang Bersimbiosis Dengan Lumut Tanduk Ada Lumbut Tanduk Itu Antoceros Nanti Kita Bahas Di Pelantai Dia Menyebabkan Tanah Dan Batuan Menjadi Licin Dapat Merusak Dan Melakukan Batuan Salah Satunya Batuan Candi Kalau Misalkan Tidak Dipelihara Itu Bisa Hancur Nostok Yang Bersimbiosis Tentunya Dengan Dengan Lumbut Selanjutnya Ada Anabayena Azolae Teman-teman Dia Berbentuk Benang Tersun Dari Sel-sel bulat Membentuk Heterokista Jadi Banyak Heterokistanya Berarti Bagian Yang Membentuk Atau Mengingat Nitrogen Dan Juga Ada Akinet Berarti Ada Bagian Yang Bisa Membentuk Endosporanya Bersimbiosis Bersimbiosis Dengan Organisme Lain Salah Satunya Dengan Paku Air Yaitu Azola Pinata Bersimbiosis Nah Kalau Yang Ini Oleh Para Petani Suka Dimanfaatkan Sebab Dia Menyeburkan Tanah Terus Ada Anabena Sikadae Dia Berbentuk Penang Memiliki Heterokis Dan Dapat Mengikat Nitrogen Bebas Jelas Sebab Dia Punya Heterokis Pasti Dia Mampu Mempiksasi Nitrogen Dia Bersimbiosis Dengan Organisme Lain Dalam Hal Ini Adalah Dengan Akar Paku Pakunya Itu Adalah Sikas Contohnya Adalah Pakis Haji Dia Bersimbiosis Dengan Akar Paku Haji Ini Yang Nantinya Mampu Mengikat Nitrogen Setara Bebas Yang Dapat Menyeburkan Tanah Juga Terus Ada Anabena Fertilissima Teman-teman Dia Berbentuk Benang Memiliki Heterokis Juga Dan Juga Akinet Berarti Dia Mampu Mempiksasi Nitrogen Dia Ada Di Air Tawar Salah Satunya Adalah Di Danau Dia Dapat Menutup Permukaan Air Danau Teman-teman Memberikan Warna Pada Danau Jika Memang Si Anabena Ini Dia Booming Atau Banyak Sekali Terus Ada Ripularia Ini Dia Jenis Sianobacteria Juga Tubuhnya Dia Berbentuk Seperti Cambuk Dia Mengandung Heterokista Berarti Dia Mampu Mempiksasi Nitrogen Juga Terdapat Di Bagian Pangkalnya Kalau Heterokistanya Dia Memiliki Mantel Lendir Yang Menyelimuti Seluruh Tubuhnya Habitatnya Dimana Kalau Ripularia Itu Dia Banyak Di Pinggir Air Dia Di Aliran Air Atau Air Pembuangan Menyebabkan Habitat Menjadi Habitat Tersebut Menjadi Licin Dengan Adanya Ripularia Ini Gitu Ya Itu Dia Berbicara Ripularia Terus Banyak Sekali Kita Keluarkan Contoh Contohnya Biar Teman Teman Tahu Terus Ada Gleotrisia Dia Tubuhnya Berbentuk Tubuh Terbentuk Seperti Cambuk Memiliki Heterokista Terdapat Di Bagian Memiliki Akinet Juga Mata Lendir Dia Menutupi Hanya Sebagian Tubuhnya Berbeda Dengan Ripularia Terus Habitatnya Di Pinggir Aliran Air Sama Ataupun Di Pembuangan Perananya Mengikat Nitrogen Sebab Dia Punya Heterokis Membantu Menyumburkan Tanah Menyebabkan Habitat Di Sekitarnya Menjadi Licin Juga Ini Yang Selanjutnya Ada Spirulina Ini Bisa Dimanmatkan Sebagai PST Protein Sel Tunggal Spirulina Maksima Ada Juga Produk Namanya Itu Tubuh Berbentuk Spiral Terus Berwarna Hijau Kebiruan Berbau Anjir Mengandung Protein Yang Sangat Tinggi Makanya Disebut Sebagai Bahan Pembentuk PST Protein Sel Tunggal Hidup Dia Diolah Dia Dijadikan Sebagai Suplemen Yang Mengandung Protein Tinggi Bagi Kehidupan Kita Lumayan Ada Juga Beberapa Yang Memang Dijadikan Sebagai Obat Pelangsing Tubuh Itu Produknya Itu Dia Teman Teman Terus Ada Juga Peranan Lain Di Dalam Sianobacteria Ada Juga Di Dalam Proses Fiksasi Nitrogen Pada Umumnya Sianobacteria Itu Punya Peran Di Dalam Fiksasi Nitrogen Yang Mengakibatkan Tanah Di Sekitarnya Menjadi Subur Makanya Ada Yang Bersimbiosis Dengan Akar Ada Bersimbiosis Langsung Misalkan Dengan Organisme Lain Di Tanah Yang Mengakibatkan Mampu Mempiksasi Mengikat Nitrogen Dari Udara Bebas Akibatnya Lingkungan Di Sekitarnya Menjadi Subur Terus Ada Juga Sianobacteria Yang Memang Berperan Di Dalam Proses Pembuatan Natade Coco Atau Bahan Makanan Terus Ada Spirulina Yang Tadi Dia Dijadikan Sebagai Sumber PST Protein Sel Tunggal Dijadikan Sebagai Suplemen Makanan Itu Dia Peranannya Teman Teman Nah Itu Dia Pokok Bahasan Terakhir Berbicara Sianobacteria Sudah Saya Tuntaskan Alga Biru Sianobacteria Sudah Saya Tuntaskan Apa Namanya Arhai Bakteria Nanti Kita Di Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Pokok Bahasan Yang Ketiganya Anggota Yang Ketiganya Yaitu Bakteria Nah Itu Saja Dulu Teman Teman Dari Kingdom Monera Yang Dibahas Baru Dua Yaitu Baru Arhai Bakteria Dan Sianobacteria Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh